Berikutnya di Garut, Jawa Barat, ada wisata memetik sayur yang cocok untuk keluarga. Jadi pengunjung dapat memetik cabai merah dan tomat, sekaligus mengenalkan cara menanamnya ke buah hati tercinta. Selamat datang di kebun Eptilu, Garut. Salah satu objek wisata yang menghadirkan keunggulan hasil pertanian di Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat. Jika selama ini Eptilu terkenal dengan wisata petik jeruk di kebun, sambil menikmati santapan nasi liwat kentangnya, kini hadir wahana baru, yakni wisata petik sayur. Pengunjung diajak ke kebun sayur melihat beragam hasil pertanian yang unggul dan segar. Dan sesuai namanya, yaitu wisata petik sayur, pengunjung bisa memetik langsung sayur-mayur yang ada di sini. Syaratnya harus sayuran yang sudah siap panen ya. Pengunjung dibekali kantong dan alat potong, atau kalau mau bisa pula memetik dengan tangan kosong. Sayuran-sayuran ini kemudian ditimbang good people dan bisa dibawa pulang. Di sini pengunjung juga mendapat edukasi soal menanam sayuran, hingga menghasilkan panen sayur yang bagus. Di sini kita pengembangan di bidang sayuran hortikultura di Eptilu. Jadi di samping pengunjung metik jeruk sendiri, kita seuguhkan sekarang destinasi wisata baru, yaitu petik sayuran segar langsung dari kebun Eptilu. Setelah selesai memetik sayuran, pengunjung bisa ke kebun jeruk untuk menyantap nasi liwat andalan di sini. Paket wisata lengkap ini mendapat respon baik dari pengunjung. Urusan tarif masuk tak usah khawatir. Pengunjung hanya membayar jumlah sayur yang dipetik setelah sayur ditimbang. Selama berada di dalam kawasan kebun, pengunjung wajib menaati aturan protokol kesehatan. Pengunjung yang datang juga tidak lebih dari 25 persen kapasitas kebun. Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!